Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Brit. Bersama saya, Gatot Widayanto. Saat ini saya ingin berbagi cerita yang saya baru peroleh beberapa pekan belakangan ini atau tepatnya mungkin dua pekan yang lalu. Jadi seorang pengusaha, pengusaha startup, seorang yang cukup masih muda, jauh lebih muda dari saya, itu berkeluh kesah ke saya. Sebetulnya bukan berkeluh kesah, bercerita mengenai etos kerja. Ini menarik karena yang dia sampaikan sebetulnya ini terkait dengan dia memiliki karyawan baru. Karyawan baru yang sebetulnya masih dalam probation period. Mungkin baru tiga bulan, belum sampai, sorry. Baru bekerja kayaknya lima hari gitu ya. Tapi setelah lima hari itu, atau mungkin enam hari saya lupa, itu akhirnya diberhentikan. Diberhentikan sehingga si anak ini, anak baru ini, mungkin usianya masih muda juga sih, 24 atau 25 lah pokoknya udah sarjana lah, udah S1 gitu. Dia bertanya-tanya kenapa aku diberhentikan. Walaupun kedua belah pihak sebetulnya dalam waktu tiga bulan itu namanya juga probation period ya. Masa percobaan itu masing-masing boleh menghentikan salah satunya, bahkan satu pihak. Tapi si pengusaha muda yang menyampaikan ke saya ini, dia tidak sekedar membayar gajinya selama lima hari bekerja, tapi ditambah ekstra lah gitu. Saya nggak tahu juga gajinya berapa. Tapi intinya ketika saya tanya lebih lanjut, kenapa gitu. Jadi ternyata bukan masalah pekerjaan. Pekerjaannya sendiri sebetulnya oke gitu ya. Tidak masalah dengan pekerjaan. Yang jadi masalah sebetulnya mungkin lebih kepada perilaku. Dan perilakunya sebetulnya menurut dia nggak langsung job related, tapi impacting atau berdampak kepada jobnya. Dan berdampak kepada reputasi bisnis startup yang sudah dia rintis lima tahun ya. Dan sekarang sedang bertumbuh kembang lah gitu ya. Nah, kenapa kok bisa diberhentikan? Ternyata alasannya si anak ini baru kerja dua hari saja sudah posting. Saya nggak tahu apakah di Facebook atau di Instagram. Intinya adalah, aduh gile nih, baru juga kerja dua hari, sudah ditinggal bos gitu ya. Ceritanya ternyata teman saya itu tidak berada di kantor setelah si anak itu atau new hire itu bekerja gitu lah ya. Sehingga si karyawan baru ini, yang baru dua hari kerja ini posting gitu. Di media sosial gitu, yang mengatakan bahwa dia baru dua hari kerja saja sudah ditinggal sama bos gitu ya. Sambil ada fotonya dia. Terus kemudian pada saat delivery atau apa gitu, dia selfie gitu di depan mobil atau kendaraan delivery itu sambil mengatakan bahwa dia sedang deliver terus sama si pengemudinya gitu lah kira-kira seperti itu. Saya juga nggak begitu tanya secara detail. Tapi intinya begini, intinya setelah saya korek-korek, ini anak menjadi berbahaya karena suatu saat bisa saja dia posting sesuatu terkait perusahaannya itu. Yang sifatnya bisa jadi, masalah bisnis perusahaan itu bisa jadi kan. Kalau dia di bagian keuangan, misalnya dia posting nota keuangan atau apa gitu. Jadi sepertinya faktor kehati-hatian. Nah, apapun itu, marilah kita lihat itu sebagai salah satu kasus ya. Dan pokok bahasan yang ingin saya sampaikan disini adalah siapapun Anda, pada saat bekerja, harap hati-hati pada saat posting. Jadi posting itu harus dipikirkan terlebih dahulu bahwa yang kita posting itu memang hal yang positif. Nah, kemudian saya ingat bahwa suatu hari saya pernah mendapatkan suatu postingan dari, saya lupa juga, Instagram atau Facebook. Tapi intinya sebuah singkatan yang mengingatkan kita semua, termasuk saya ya, untuk selalu berhati-hati dalam bersosial media. Dan ini bagus sekali. Saya langsung share aja. Dan ini saya ambil dari Pinterest ya. Jadi judulnya juga, Think Before You Share. Dan ini bagus sekali ternyata. Jadi think itu adalah singkatan. T-nya adalah, Apakah benar yang kita posting itu? Dalam hal ini, memang yang si anak tadi, hari kedua memang bosnya tidak ada. Jadi memang benar. Tidak ada masalah. Apakah benar? Ya, benar. Jadi yang disampaikan dia adalah sesuatu yang benar. Apakah benar? Nah, ini mulai ada pertanyaan. Andaikan membantu, membantu siapa? Andaikan dia memang tidak suka ditinggal bosnya, kenapa dia nggak memberitahu langsung ke bosnya misalnya. Kenapa di media sosial yang belum tentu tahu siapa bosnya gitu ya. Jadi di saringan kedua, itu aja dia udah nggak lolos. Jadi seharusnya si anak tadi, pegawai yang baru bekerja 2 hari, 5 hari tepatnya, itu harusnya tidak buru-buru sharing gitu. Hari kedua memang dia mulai sharing, dan setiap hari sharing terus gitu ya. Kemudian yang ketiga sebetulnya, is it inspiring? Jadi kalau kita posting di media sosial itu, usahakan itu memang menginspirasi. Misalnya perusahaan atau kita mengamati sesuatu yang sifatnya menunjukkan kepedulian, sifatnya menunjukkan rasa cinta, rasa saling memperhatikan, atau pekerjaan yang baik dikerjakan tepat waktu gitu ya. Itu kan menginspirasi ya. Jadi kalau inspiring, oke. Berarti lolos ya untuk saringan ketiga. Kemudian saringan keempat, is it necessary? Apakah ini suatu hal yang penting? Apakah kalau kita nggak sharing, ini juga oke juga gitu. Atau sebaliknya, kalau kita dengan sharing, ini dampaknya akan dahsyat gitu. Misalnya ada pemberitahuan terkait kemungkinan hacker beroperasi di ATM beberapa bank misalnya ya. Berarti itu necessary, bahkan kenyisayaan kita harus cepat-cepat share gitu ya. Jadi itu, ini contoh-contoh aja. Dan kemudian yang terakhir adalah, apakah ini sopan? Is it kind? Apakah ini sopan? Jadi ini, lima tahapan ini menurut saya sudah sangat tepat ya. Dan kalau disingkat jadi think ya. Terus kalau dijadikan kalimat, think before you share. Artinya, kita harus berpikir sebelum kita melakukan posting. Jadi sebetulnya, teman-teman sekalian, yang ingin saya tekankan di sini, apapun profesi Anda, apakah Anda baru bekerja lima hari, satu bulan, satu tahun, atau bahkan sudah sepuluh tahun, pada saat Anda bekerja, kemudian pengen melakukan atau mencoba sharing mengenai pekerjaan Anda, itu oke gitu ya. Is it helpful dan sebagainya itu harus kita pikirkan. Tapi intinya, tidak ada salahnya. Cuman ada lima tahapan tadi yang kita harus perhatikan gitu ya. Jadi, benar-benar sesuatu yang baru, jangan dibuat-buat gitu ya. Jadi, saya nggak perlu mengulang lagi. intinya kita sebagai karyawan harus berhati-hati untuk melakukan sharing. Juga sebetulnya, tidak hanya karyawan itu, siapapun juga sih, sebetulnya, framework atau pola berpikir think before you share, itu sangat berarti. Silahkan, kalau memang kurang jelas, browsing aja di internet, banyak sekali itu singkatan thing, dan posternya juga macam-macam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore, dan selamat berakhir pekan ini, karena hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.